Intro Kalau jaman sekolah dulu Mangdaya dijelaskan Indonesia ini dijajah Belando selama 350 tahun Eit kaget dulu es, Palembang tidak selama itu, Belando baru bisa menguasai negeri Palembang itu 1821 Ini pun dengan cara licik, selain itu Belando juga tidak pacak serta-merta menguasai Palembang secara utuh Karena kekuasaan Belando masih dihujani perlawanan-perlawanan dari Wong Palembang Selain itu untuk daerah buluan di luar ibu kota Palembang, Belando juga tidak secara keseluruhan bisa menguasai Termasuklah dari Pager Alam dan Jambi, baru bisa ditaklukkan tahun 1900-an Artinya barulah mendekati tahun 1900-an, Belando mulai bisa menata kota Palembang ini Dan hal yang paling besar dilakukan Belando adalah merubah kampung-kampung yang dulu disebut guguk dengan cara penomoran-penomoran Video kali ini kita akan bercerita, cak mando Belando menata kota Palembang ini Termasuk dengan mulainya ada penomoran ilir dan juga ulu Sebelum kita lanjut, tolong di like dan subscribe dulu ya Mangcebicek Dan yang sudah like dan subscribe, Mangdaya doa ke rezekinya belimpa Dan yuk tonton video Mangdaya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdaya di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdaya untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan subscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebicek? Salam sedulur dari Mangdaya Palembang ialah ibu kota dari negeri Kesultanan Palembang Darussalam Di masa Belando, Palembang mulai ditata oleh Belando Penataan Palembang diawali dengan penataan wilayah pemukiman penduduk kota Palembang Di masa Kesultanan Palembang Darussalam, pemukiman masyarakat kota Palembang dibentuk atau dibagi dengan sebutan guguk Guguk berarti barang katanya diturut atau diindahkan Guguk ini di masa Kesultanan sebagai pemukiman yang terorganisir Yang setiap guguk terdapat sektoral atau profesi yang sama Beberapa contoh pecah sayangan ialah tempat pengrajin tembago Dalam bahasa Jawa Kawi sayangan adalah pengrajin tembago Produksi ini atas perintah bangsawan yang menjadi pemimpin dan pelindung dari guguk itu Hasil produksi ini sebagai pemasukan untuk Sultan maupun Kesultanan Selain itu dekat daerah sayangan ada juga guguk kepandean Yaitu guguk pandai besi Ada juga guguk pelampitan, tempat memproduksi lampit Dan banyak lagi yang lain Guguk ini bisa juga sebagai tempat tinggal profesi atau kedudukan yang sama Pecah guguk pengulon Yaitu guguk para pengulon atau alim ulama Guguk kedemangan yaitu tempat tinggal dari demang Guguk kebumen yaitu tempat mangkubumi menetap Dan lain sebagainya Adu juga karena daerah asal mereka Pecah kebangkan yaitu pemukiman wong-wong dari Bangka Atau kebalen tempat pemukiman wong-wong Bali Palembang kampung halamanku Ku teringat masa-masa kecil dulu Bersama teman-temanku Bermain ke sungai musim Memancing ikan sampai malam hari Berenang di sungai musim Sungguh senang ingin pulang kembali Setelah Palembang dibawa administrasi kolonial Belando Di masa J.I. Van Sevenhoven mulailah pemukiman Palembang di Pecah Belah Tujuannya untuk melemahkan kekuatan Kesultanan Palembang Selama masa Kesultanan Palembang Masyarakat itu tunduk dengan Kepala Guguk Yang umumnya dari bangsawan Dengan perubahan sistem yang awalnya Tunduk dengan Kepala Guguk Kemudian dibuat menjadi tunduk dengan Kepala Kampung Kepala Kampung diangkat oleh Belando Yang ada di bawah administrasi kolonial Belando Di masa inilah mulai Palembang dikenal dengan wilayah seberang ulu Dan juga wilayah seberang ilir Untuk memimpin dua wilayah besar ini Yaitu seberang ulu dan seberang ilir Diangkatlah seorang demang Demang yaitu Pamung Praja Pribumi Yang tunduk dengan kontroler Belando Di masa ini Palembang dibagi menjadi 52 kampung Yaitu sebelah ilir dengan penomoran 1-36 Dan sebelah ulu penomoran 1-16 Penomoran ini masih bisa kita jingung sampai sekarang Cuma terkadang muncul pertanyaan Di Karnokan ada penomoran-penomoran yang dilompati Nah ngapul aja itu Sangkin semangatnya Belando Ngenjuk penomoran di awal-awal penomoran Dibagi sesuai luas wilayah dan lengkap Mulai dari 1 ilir sampai 36 ilir Mulai dari 1 ulu sampai 16 ulu Walaupun banyak muncul pertanyaan Ngapo di ulu melompat dari 14 ulu Langsung ke 16 ulu Dan 15 ulu dekat 1 ulu Jadi ceritanya Belando ini naik berau Saking landasnya kelewatan 15 ulu Laju langsung ke 16 ulu Makanya akhirnya 15 ulu ditaruh di sebelum 1 ulu Bahkan kalau sekarang ditanya Ngapo katikan 6 ulu Kalau kita jingung peta lama tahun 1877 6 ulu itu ada Yaitu persis di BKB yang ditulis di peta Yaitu kampung China Sekitar daerah kampung kapitan Artinya pada awalnya Seluruh penomoran itu lengkap Dengan 52 kampung Yaitu 16 kampung di ulu Dan 36 kampung di ilir Di karena kepenomoran kampung ini Dibagi berdasarkan wilayah Tanpa memperhatikan jumlah berapa jiwa penduduknya Akhirnya Ada kampung yang tidak berkembang Dikatuh ke tidak berkembang Berkaitan dengan pajak Yang penghasilannya yaitu kurang Akhirnya Untuk kampung yang punya penduduk sedikit Digabung dengan kampung yang terdekat Akhirnya pada tahun 1939 Dari awalnya 52 kampung menciut menjadi 43 kampung 29 kampung ada di sebelah ilir Dan 14 kampung ada di sebelah ulu Di masa kolonia Belando Kepala kampung ini cuma bertugas Untuk mengurus penduduk pribumi Untuk penduduk di golongan timur asing Adu kepalanya dewe Untuk golongan Tionghoa Kepalanya diangkat pecah kedudukan Kepangkatan militer Pecah letnan Kapten dan mayor Sama halnya dengan golongan Arab dan Keling Keling itu Warga dari India dan Pakistan Mereka juga punya kepala dewe Yaitu kapten Untuk kepala bangsa timur asing ini Biasanya dipilih berdasarkan atas pernyataan Jumlah pajak yang sanggup mereka pungut Dan juga dana jaminan untuk kedudukannya Yang diserahkan ke kolonia Belando Pada tanggal 1 April 1906 Kota Palembang jadi state gemente Yang artinya suatu pemerintahan kota otonom Yaitu dewan kota yang mengatur pemerintahan Sebenarnya tanggal 1 April 1906 ini Berlaku untuk seluruh wilayah kekuasaan kolonial Belando Makonyo banyak di daerah lain di Indonesia Tanggal 1 April 1906 Sebagai hari jadi ulang tahun kota tersebut Di masa ini penduduk menyebutnya pemerintahan adalah Hemente Dengan ketua dewan kota Atau sekelas wali kota Dengan sebutan bergemester Ketua dewan kota ini dipilih oleh anggota dewan kota Anggota dewan kota dipilih oleh penduduk Miriplah cak DPRD sekarang Milih wali kota dan juga gubernur sekarang ini Kalau kita jingung dewan kota dipilih oleh penduduk Caknya bijaknya nih Belando ini Tapi perlu digarisbawahi Bahwa pembentukan pemerintah kota Bukanlah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan primumi Tapi lebih untuk kepentingan para pengusaha barat Yang sedang berpesta untuk menikmati liberalisasi Karena dampak liberalisasi ini Jadi kekota sebagai objek ekonomi Baik sebagai pelabuhan ekspor Industri jasa-jasa perdagangan Dan juga menjadi markas para pengusaha Bermain ke sungai musim Memancing ikan Sampai malam hari Berenang di sungai musim Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita Tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau Mangce Bicek senang dengan video Mang Dayat Tolong di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat Support channel Mang Dayat dengan men-subscribe Dan klik tanda loncengnya Channel Mang Dayat siko-sikonya channel baso Palembang Yang mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata Dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!